Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya enggak tahu ini siapa. Enggak, enggak mau. Di sini. Kerempuan, kalau saya boleh praktekin posisinya seperti ini. Bukan dari sini. Bukan dari sini. Bukan. Bukan. Bukan dari sini. Tunggu, ya? Seperti... Seperti tertabrak. Tunggu, mis. Saya enggak suka lihatnya. Mendadak sakit semua badan. Ini jadi semacam tempat untuk makhluk-makhluk yang merasa tidak tenang. Lalu berlindung di sini, bersembunyi, bersama tidak hanya ratusan, tapi ribuan malam lainnya. Perempuan pribumi berbaju putih, tapi kumal, seperti kotor. Dan begitu dia agak melihatkan wajahnya itu seperti korban tabrakan. Dan dia seperti menangis, dan saya menyimpulkan bahwa mungkin di tempat ini tidak hanya mahluk-mahluk yang ada di sini saja yang berdiam. Tapi bisa jadi hantu-hantu lain yang ada di tempat lain datang ke sini untuk entah berlindung, entah apa bergabung dengan banyak hantu yang ada di sini. Itu, warung panjang. Saya coba cek yang di sini. Eh, ini kenapa ditutup? Ya Allah, asya Allah. Ini kenapa begitu semua ya? Dan beneran, ternyata beneran banget. Itu gue benterokan energi langsung yang bau busuk. Itu gak bisa ketahan, langsung gue mual-mual. Tapi kalau secara visual bisa dilihat, banyak tangan yang minta tolong, minta tolong dengan bentuk yang udah gak sempurna. Jadi kayak menggapai-gapai gitu, ngapai-gapai. Saya kayak minta tolong. Tapi ini kan rombek. Robbek. Robbek ini juga kebuka gitu. Jadi kayak kurus-kurus kering, kurus kering. Tapi kayak siksaan dan baunya busuk kayak bukan main. Buunya busuk bukan main. Kayak minta tolong gitu. Kayak saya muale itu karena baunya anjir. Pas coba menganalisa, aduh selalu, selalu mau waspadanya kayak gimana. Tapi yang namanya spontanitas mereka untuk berkomunikasi tuh yang langsung bikin kaget. Gak cuman saya sendiri. Tapi tim Zona Angker tuh juga kaget. Mundur semua. Karena jujur, mereka tuh yang langsung loncat gitu di depan-depan saya. Tapi mereka kayak seperti gak bisa keluar dari pagar. Gak tau kenapa. Mungkin ada yang mencoba untuk mengunci biar mereka gak kemana-mana. Dan seperti minta tolong. Tidak. 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 Terima kasih. Tidak. Setelah gue bikin sigil. Gue perkuat lagi dengan kidoon. Gue nantangin untuk siapa pun yang terkuat. Ada disitu menunjukan eksistensinya. Entah itu melalui satu perwujudan. Entah itu melalui suara. Atau apapun, gue minta tanda disitu. Dan yang terjadi adalah suara-suara burung dari luar itu kenceng banget. Bukan hanya burung, semua binatang merespon. Pada saat binatang malam merespon dengan suara-suara yang kenceng, itu adalah suatu pertanda, ada interaksi dari makhluk Astra. Kita dilihat disini, kita menunggu apakah akan ada suatu pertanda. Burung sepuluh. Disini saya tidak melihat apa-apa. Tapi ada tembok, tidak terlihat. Disini juga. Sama. Sama. Itu gak ada apa-apa disana. Tapi pada saat dindingnya gue pegang, itu tuh gue megang bener-bener kayak ada jeruji disitu. Sekeliling gue, gue gak bisa kemana-mana, disitu ada jeruji. Itu ada benteng gayet disitu. Yang artinya, gue gak boleh maju lebih jauh lagi. Gue gak boleh melangkah lebih jauh lagi. Atau melakukan hal yang lebih ekstrim lagi. Gue dipagerin. Gue gak boleh ada disitu. Gue disetop. Kalau memang ada yang merasa terkuat disini. Hadir. Hadir dan tunjukkan. Saya ingin bukti. Saya ingin bukti disini. Saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti apa maksudmu. Mau kamu apa? Saya tidak mengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya.